Hai 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 di toiki kurang tuyian mangan lembukannya orang-orang berpikiran anakku cuy kisa iki biar aku mati yang mangan apa-apa yang kamu piring aku lena lana itu seduk menjodoh menggolah keadilan ini caranya nah ya kuwi yang ngerti kui musibah kui musibah kui kutil aku aku yakin kui kui kriora salah aku saya kuyok bingung menggolah keadilan caranya kutil 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 emang rancu lagi mesti kutil 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 assalamualaikum kutil 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 Hai Oh Oke Ketan Pak Cik Untuk menyelesaikan permasalahan Pertama Pemerintah Kati Wonton Program Menyebut Program Gatis Bener pilih gratis Program Nikola Jatuh Nomor Tahun 2019 Ketan Pak Cik Dengan Udang Miko Itu Pak Cik Laku Tempik Dek Logo Pak Cik Kuluա�antor Drasek Wotensikantor Stabil Pemedan Punggandang Jawa Tengang Ilkan kalamat Miko Nomor 64 Semarang Gitu barang-barang Ketan Gua Tengang permasalahan untuk Pak Cik jadi saya akan dibantu saya akan memakai saya akan dibantu oleh para penyeluh hukum yang mengangkatkan penyeluh gombi saya akan dibantu oleh para obatitasi bantuan hukum atau LBK yang sudah teragrih jahit dan terperikahi di penyeluh hukum dari HAM saya akan berkata Pak Cik ini gratis benar? ini gratis Pak Cik saya akan menggunakan alhamdulillah sahabat kementerian hukum dan HAM kantor wilayah Jawa Tengah akan saya jelaskan bagaimana cara mendapatkan bantuan hukum gratis bagi masyarakat miskin tata cara mendapatkan bantuan hukum secara gratis diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum ada pun syarat dan tata cara yang mana sudah diatur dalam Pasal 11 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 yaitu untuk memperoleh bantuan hukum pemohon bantuan hukum harus memenuhi syarat-syarat 1. Mengajukan permohonan secara tertulis yang berisi sekurang-kurangnya identitas pemohon dan urean singkat mengenai pokok persoalan yang dimohonkan bantuan hukum 2. Menyerahkan dokumen yang berkenaan dengan perkara dan 3. Melampirkan surat keterangan miskin dari lurah atau kepala desa atau pejabat yang setingkat di tempat tinggal pembohon bantuan hukum ada pun hak dan kewajiban penerima bantuan hukum berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang bantuan hukum penerima bantuan hukum berhak 1. Mendapatkan bantuan hukum hingga masalah hukumnya selesai dan atau perkaranya telah mempunyai kekuatan hukum tetap selama penerima bantuan hukum yang bersangkutan tidak mencabut surat kuasa 2. Mendapatkan bantuan hukum sesuai dengan standar bantuan hukum dan atau kode etik advokat dan yang ketiga mendapatkan informasi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan pemberian bantuan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sedangkan wajiban penerima bantuan hukum sesuai dengan Pasal 13 yaitu 1. Menyampaikan bukti informasi dan atau keterangan perkara secara benar kepada pemberi bantuan hukum yang kedua membantu pelancaran pemberian bantuan hukum demikian penjelasan dari kami semoga dapat membantu menyelesaikan permasalahan terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!